Asia Ungu ini harus terlalu menjadi calon wakil wali kota setelah hingga menjelang pendaftaran tidak juga mendapat partai koalisi untuk menjadi calon wali kota Palu dari Partai Amanat Nasional demikian halnya dengan Hidayat yang sudah lebih dulu mendapat SK dari Partai Kebangkitan Bangsa atau KKB keduanya akhirnya memilih untuk berkoalisi dan menjadi pasangan calon wali kota dan calon wakil wali kota Palu periode 2015-2020 tercatat sudah tiga pasangan calon wali kota dan wakil wali kota Palu yang mendaftar di KPUD kota Palu saya pikir tentunya prinsipnya adalah bahwa hari ini adalah buah daripada kerja perlahan hari ini tidak adalah tidak bersuka cita hari ini adalah hari dimana kita boleh dikatakan melepas doang, berbahagia, dengan bahagia kami mendaftar di KPUD kota Palu dan alhamdulillah semuanya tadi lancar pun ada kekurangan-kekurangan yang sudah kita meraskan, tentunya kami mahu doa restu dari seluruh masyarakat Pertama Palu bahkan doa dari seluruh Indonesia untuk pasangan kami, dayat NSC dan NSC. dan menyampaikan, dari KPUD kota Palu adalah pembagi dan sering yang seperti ini dan kenapa ini kami membuat masyarakat dan kami tersama kami, dan kami membuat masyarakat dan kami tersama kami, dan kami membuat aparat